Dalam hutan yang sunyi, terdapat seorang pemahat rampil dan dapat mengubah seluruh hutan menjadi orkestra alam yang memukau. Burung pelatuk dikenal karena kebiasaannya yang sangat unik. Burung ini mempunyai kegemaran mematuk pohon dengan paruhnya, di mana kemudian ia mendapat julukan dikarenakan kebiasaan tersebut. Kecepatan patukan mereka mencapai 20 patukan per detik, dan dalam setiap harinya mereka bisa mematuk antara 10 hingga 12 ribu kali. Saat mematuk biasanya burung pelatuk mengeluarkan bunyi-bunyian yang menarik, seperti sedang berceloteh, atau membuat bunyi seperti alarm. Burung pelatuk memiliki paruh dan kaki yang khas, sebagai bentuk adaptasinya terhadap lingkungan. Bentuk adaptasi burung pelatuk adalah paruh kecil yang keras serta kuat. Paruh mereka dirancang untuk melubangi pohon yang keras dengan lubang berbentuk persegi panjang. Hal itu sebagai alat komunikasi kepemilikan daerah melalui sinyal kepada saingan-saingannya, atau sebagai cara untuk mencari dan menemukan larva di bawah kulit kayu atau terowongan. Jadi lubang pohon yang diciptakan oleh burung pelatuk tidak sekedar untuk membuat sarang, melainkan untuk mencari makan, menandai wilayah, dan bahkan menarik lawan jenis. Mula-mula burung pelatuk mencari terowongan dengan menyadap batang. Begitu terowongan itu ditemukan, mereka memahat kayu sampai menciptakan pembukaan keterowongan, kemudian menjulurkan lidahnya keterowongan untuk mencoba mencari larva. Mereka memiliki lidah panjang dengan ukuran hingga 10 cm, atau 3 kali lebih panjang dari ukuran paruh mereka. Struktur lidah sebagian besar spesies burung pelatuk memiliki tekstur seperti duri dan lengket yang berguna untuk menangkap serangga di lubang pepohonan. Dengan lidahnya itu mereka menusuk larva dan menariknya keluar batang, dan ketika tidak digunakan. Secara otomatis lidah tersebut akan tersimpan di antara tengkorak kepala belakang dari burung pelatuk. Mereka juga menggunakan paruhnya untuk membuat lubang yang lebih besar sebagai sarang, biasanya berukuran sekitar 15 hingga 45 cm di bawah permukaan yang dibuka. Sarang-sarang itu hanya dilapisi dengan keping-keping kayu yang menyimpan 2 hingga 8 telur putih yang dikeluarkan oleh betinanya. Karena di luar jangkauan penglihatan, sarang ini tidak terlihat pemangsa, dan telurnya tidak perlu dikamuflase. Rongga yang dibuat oleh burung pelatuk juga digunakan kembali sebagai sarang oleh burung-burung lain, seperti beberapa bebek dan burung hantu, atau mamalia seperti tupai pohon. Dibandingkan dengan jenis burung pada umumnya, burung pelatuk memiliki kepala yang sangat kuat, meski kepala mereka terguncang akibat getaran patokan sebanyak ribuan kali setiap hari, mereka tidak pernah memiliki masalah pada bagian kepalanya. Leher mereka yang kuat memiliki peredam kejut alami yang membantu mereka menyeimbangkan getaran untuk menghindari gegar otak. Burung pelatuk memiliki jenis kaki yang berbeda-beda. Sebagai bentuk adaptasi morfologi terhadap habitatnya, mereka memiliki kaki zigodaktil dengan 4 jari. Kaki zigodaktil adalah modifikasi dari kaki leluhur burung yang terbentuk ketika jadi kaki pertama dan keempat diputar ke posterior. Artinya burung pelatuk memiliki 4 jari dengan jari kedua dan ketiga yang mengarah ke depan. Sedangkan kaki pertama dan keempat mengarah ke belakang, kaki zigodaktil tersebut memberikan cengkraman yang kuat dan menyeimbangkan tubuh. Jari-jari kaki burung pelatuk juga dilengkapi dengan kuku panjang yang melengkung, sehingga kaki itu memungkinkan burung pelatuk untuk bertengger di permukaan yang sangat miring dan vertikal. Burung pelatuk termasuk jenis hewan monogami, yang artinya hanya memiliki satu pasangan untuk berkembang biak, sepasang burung pelatuk tinggal di satu sarang yang sama. Sang betina dapat bertelur antara 3 hingga 5 telur, dan membutuhkan waktu hingga 2 minggu untuk menetaskan semua telurnya. Setelah berumur 20 hingga 30 hari, biasanya anak-anak mereka akan siap meninggalkan sarang untuk berburu makanan, dan menciptakan bunyi-bunyian indah seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!